Terima kasih telah menonton Beragama kan, pake ngeklaim halal atau segala macem Ya mustinya tau dong Kalau misalnya Memperdagangkan benda curian itu haram Iya nggak? Nggak ada lah Libya-Libya halal segala macem Nggak gue terima tuh Dan nggak, gue nggak ngelarang kalian berdagang gitu loh Ibaratnya gini Handphone, handphone itu Benda haram atau benda halal? Halal Tapi kalau misalnya kalian mendapatkannya dengan mencuri Halal atau nggak lo jual? Ya nggak dong Itu bukan hak kalian kok Bukan milik kalian Iya nggak? Wih, pikir sih gitu aja Kalau ngomongin halal haram Gue biar dikata jarang beribadah gitu ya Bahkan gue kadang Bercanda sama temen gue dengan nyebut Gue umat tidak beragama gitu Atau apa gitu Gue ngerti agama bro Gila kali Nah itu kalau misalnya ngomongin agama gitu kan Gue juga bukan seorang Kiai Atau seorang pastur Atau pendeta Atau apapun Jadi gue nggak punya kapasitas apapun Untuk pergi Untuk jalan lebih jauh lagi Untuk ngobrol lebih jauh lagi Tentang aspek agamanya Nah sekarang balik ke aspek desainnya tuh Kayak tadi gue bilang Aspek desain Dari yang tadi udah Dari awal gue bilang gitu kan Branding itu Atau permerkan Itu Rekayasa pencitraan Pencitraan sebuah merek Ataupun produk Ya nggak? Nah terus orang udah ngabisin miliaran nih Ceritanya Ya nggak? Aduh Orang udah ngabisin miliaran Untuk membentuk sebuah image Membentuk sebuah citra Image sama citra itu sama aja Cuma bahasa Indonesia-nya doang Orang udah menghabiskan miliaran rupiah gitu Atau Ratusan ribu dolar gitu Untuk sebuah image Yang ingin Yang mereka ingin Orang lihat gitu Misalnya kalian tau Okrapovic Ya cara bacanya Okrapovic Bukan Akrapovic Okrapovic Image-nya gimana sih? Citra-nya gimana sih? Dari branding yang sudah terbentuk itu Image-nya kan Mereka tuh bikin kenal pot Yang Suaranya adem Selain megaphone Itu Itu budu tuh Kayak Kenal potasi ibu-bu Itu Stupidly loud Ya Tapi kayak GP Terus yang Carbon Titanium Kan suaranya adem Suaranya adem Performanya lumayan Yang gue sebut lumayan Karena Banyak Nampot-nampot Lain Merk-merk lain yang Dari segi performance-nya Performance segini tuh Lebih gede Daripada Okrapovic Nah Kalau seandainya Anggap gue orang awam Gue orang awam gitu Gue ngeliat di jalan Ada Akralinga Ada Akralinga Terus gue ngeliat Wih Gue tau Itu kenal pot mahal Karena gue ngeliat logo Akrapovic Gue gak tau Itu kenal Akralinga Peduli gak? Enggak Gue orang awam kok Kalau gue Nampot lovers Misalnya gue bakalan tau Itu Lingga gitu Tokawe Nah Gue kan orang awam nih Gue ngeliat Akrapovic nih Nampot mahal nih Kok suaranya gak enak Suaranya jelek Ini gak Atau misalnya kayak Gue tes ride motornya siapa gitu Yang pake Akralinga Gue ngeliat Wih Nampotnya Akrapovic coy Mas Melap Apa Nampot mahal nih Pas gue coba Kok Biasa banget ya Malah kayaknya enakan pake Nampot standar deh Jadi gak Misalnya Atau gak Gue Lagi mau beli Nampot gitu Terus gue Nampot Nampot Di internet Wih Akrapovic nih Nampot bagus nih Lekok murah banget Padahal dia tuh Nampot premium gitu kan Harganya mahal Harganya premium Tapi kok murah banget Wah Apaan nih Nah Kalau udah kayak begitu Yang jelek citranya siapa Akralinga Enggak Akrapovic lah Yang citranya jelek Kayaknya enggak Atau enggak Kayak misalnya kasusnya Brox Performance Berapa bulan yang lalu Kalau ada yang tahu Pasti Eh berapa bulan yang lalu Enggak Enggak tahu sih Pasti kapan Pokoknya berapa-apa waktu yang lalu Kalian yang pernah dengar Kasusnya pasti tahu lah Mungkin kalian masih ingat gitu Ada orang Yunani Beli Kenalpot Brox Performance Lingga KW Dari Purbalingga Terus Pas nyampe itu For some reason Pokoknya kenalpotnya itu Diluar ekspektasinya dia Dan terus Dia komplain Komplainnya kemana Ke Yang jual Enggak Komplainnya langsung ke Brox Performance Terus udah kayak gitu gimana ya Yang jelek namanya siapa Namanya Brox Performance lah Terus 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 Pihak Brox Performance Itu Cara nge-Defense Gimana Ya Yang jelas mereka nuntut Mereka nuntut si Produsen Lingga ini Produsen Brox Lingga ini Beruntung mereka udah punya Copyright Jadi bisa dituntut Terus Apa lagi yang mereka lakuin Mereka bilang Mereka gak akan jual produk Apapun ke Indonesia lagi Kalau udah kayak gitu Yang jadi korbannya siapa Ya orang-orang Indonesia yang lain Misalnya gue pengen beli Brox Performance Gue jadi gak bisa beli Gue jadi susah nyarinya Ya kali Gue beli dari Amrik Gue importin dulu ke Singapura Dari Singapura Terus gue Import ke Indonesia Ribet bener Mendingan gue cari Napot lain Ya gak Susah bener Punya hidup Terus kalau misalnya udah kayak gitu Itu kan baru dari masalah Image Baru tahap 1 dari image Nah ini ada kasus lain lagi Yang tahapnya lebih jauh DBS Kalian tau Kelampot DBS kan Kelampot Thailand Mr. Dang Blessing DBS itu Banyak KWnya kan disini kan Walaupun bukan bikinan perbali Yang paling sering gue denger itu DBS itu Palsunya bikinan sileduk Iya gak Gue pernah Dikasih tau sama temen gue Pas gue pengen beli kinalpot Ah gue pengen beli DBS Temen gue bilang Jangan beli DBS deh Banyak palsunya Kalau lo gak jeli Beli PDK aja mending Iya gak Paham gak Oke kalau misalnya gak paham Gue jelasin Kata-katanya coba diserap lagi Jangan beli DBS Banyak palsunya Banyak palsunya Iya emang Gede-gede aja Cuma kayak ngomong Banyak palsunya Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi Dengan begitu DBS jadi gak laku Iya gak DBS yang asli Satu Lo bikin Usaha orang seret Yang kedua Dengan turunnya minat pasar Terhadap Barang ini DBS ini Otomatis Kalian yang bikin DBS palsu juga Gak akan bisa Ngejual apa-apa Gitu kan Karena minat orang Kepenalpot DBS ini Juga turun Gitu loh Paham gak maksud gue Imbasnya juga Ke kalian-kalian juga Gak usah produk keluar deh Produk lokal Kayak Hernan aja Masih di Masih dikawain Uuuuuh MV Augusta Nice Produk lokal aja Masih kalian Kawein Katanya cintailah Produk-produk Indonesia Gitu Tapi produk Produk lokal aja Masih dikawain Masih dipangsuin Masih kalian Bajak Kalian masih Lebih milih Dan yang lucunya itu Kalian Masih banyak juga Yang lebih milih Nelpot KW-nya Daripada Nelpot aslinya Ya memang mahal Nelpot aslinya But it's all worth it R&D-nya jelas Branding-nya jelas Mereka juga Jelas Itu mereka yang punya hak Untuk pake nama itu Logo itu Dan sebagainya Dan sebagainya Suatu benda Sebuah produk Di pasaran Bisa mahal Ada alasannya Bro Mereka ada R&D yang jelas Mereka ada Ada brandingnya Gitu loh Makanya mereka bisa Segitu Mahalnya Gak salah-salah Naro Ini kayaknya Enak deh Kalau misalnya gue taruh Harganya 50 juta Gitu Satu ngapot Enggak Atau cuma mikir Oh ini ongkros Produksinya sekian Jadi gue taruh Harga sekian Enggak Banyak Pertimbangannya Ada alasannya Kenapa Suatu produk itu Mahal Bro Atau sis Atau sis Kalau kalian Cewek Karena gue baru sadar Ternyata Banyak juga Yang nonton Video gue itu Cewek Termasuk pacar gue Tapi cewek Tapi cewek Gak Gak beli Kenalapot Yaudah lah Bodok Anggap saja Ini Ngomongan Gak cuma Untuk Masalah Kenalapot Tapi juga Dunia Perlogoan Dan branding Dan lain-lainnya Dan per KW Dan pencurian Logo Sekarang Coba pikir Memang Sulit Banget Branding Bikin Sebuah Merak Itu Susah Tapi Cobalah Hargain Mereka-mereka Yang udah Bikin Brand Karena Mempertahankan Brand itu Susah Banget Apalagi Kalau misalkan Nama brand Udah Dijelekin Sama orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Memperbaiki Brand yang Sudah Rusak Itu Lebih Sulit Lagi Gue Kalau misalkan Dapet Project Kayak gitu Rebranding Produk Yang udah Jelek Citranya Itu Image Udah Jelek Mau Enggak Mau Dibayar Berhapi Juga Gue Ribet Mau Kemana Sih Orang Plantot Plantot Peluntang Peluntung Coba deh Contoh Misalnya Kayak 10HM Nalpot Yang Nempel Di RR Abang Gue Dan Kenal Pot Yang Gue Pakai Di FU Gue Dulu 10HM Tuh Lokal Pakai Merek Orang Enggak Merek Sendiri 10HM Produksi Malang Yang Punya Namanya Tim Nugroho Coba Cari TNHM Gue Gak Dibayas TNHM Enggak Cuma Ngasih Contoh Doang Emang Enggak Segedengeran Itu Emang Orang Gak Banyak Yang Tahu Tentang TNHM Itu Tapi Emang Gak Pernah Ada Yang Bisa Mulai Langsung Instant Ke Atas Gak Ada Yang Instant Semua Butuh Perjuangan Gitu Lo Lo Pikir Dulu Okrapovic Langsung Gede Terkenal Mendunia Gitu Enggak Mereka Juga Dari Pusen Kecil Kok Mereka Juga Sempet Gak Gak Terkenal Kok Apalagi Kalau misalnya Di era Zaman Sekarang Lebih Enak Lagi Untuk Untuk Bisa Terkenal Untuk Bisa Dikenal Orang Produk Untuk Memasarkan Produk Itu Lebih Gampang Karena Sekarang Udah Era Digital Sudah Serba Internet Serba Lebih Cepat Proses Lebih Cepat Gitu Jadi Harusnya Kalian Lebih Termotivasi Untuk Bikin Brand Sendiri Gitu 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 Pola Pikir Coba Diubah Daripada Nebeng Branding Orang Nebeng Merak Orang Alangkah Baiknya Kalau Kalian Start Sendiri Apalagi Dengan Kemudahan Internet Ya Nyo Nyo Gila Gila Gitu Aja Mikir Ya Etika Terus Masalah Agama Tadi Kalau Nggak Ngomong Gua Sempet Sedikit Ngomong Masalah Agama Halal Haram Terus Masalah Dari Design Dari Aspek Design Terus Juga Ada Aspek Performance Yang Gua Nggak Akan Bahas Karena Gua Nggak Punya Kapasitas Untuk Itu Ada Aspek Hukum Copyright Dan Sebagainya Udahlah I think That Sums It Up That Is Going to Conclude It Has Been Concluded Idiot I Think That Is It For Today Yeah Hope You guys Did Enjoy And If You guys Do Don't Forget To Hit That Like Button And Don't Forget To Subscribe If You Haven't Already And You Can Also Follow Me On Instagram So You Will Tell My Delicious That Don't Really Matter Matter And Final From Miss Taylor Also Been Safe Out There I Been Out With You I'm Out Peace No Cewek Ngering Biasa 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 Biasa